Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita menjumpai orang yang ngamuan, suka ngamuk, tidak bisa mengendalikan diri, kita sering berkomentar orang yang kesetanan, karena tidak bisa mengendalikan diri. Nah, hari ini Yesus menjumpai orang yang kerasukan setan, yang dikatakan kerasukan legion. Jadi legion ini setan yang banyak sekali, sehingga dikatakan di dalam kitab suci, Injil Markus 45 ayat 1 sampai 20, dikatakan di situ bahwa orang yang kerasukan setan itu sampai tidak bisa mengendalikan diri, bahkan dirantai pun putus. Itu berarti betapa dia juga punya kekuatan yang lebih, tapi kekuatan yang merusak. Nah, itulah kekuatan setan yang tidak bisa dikendalikan, yang membuat orang tentu menderita. Kita pun mungkin sedikit banyak juga, ada juga mungkin roh setan di dalam diri kita, ketika kita tanpa sadar juga kita tidak bisa mengendalikan diri. Tapi bersyukur bahwa Yesus itu mampu mengalahkan, mengusir kuasa yang jahat di dalam hidup manusia. Dan dia datang memang untuk ingin membebaskan manusia dari kuasa yang jahat, supaya manusia bisa juga mengendalikan diri, supaya manusia bisa hidup damai tentram suka cita. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, ketika sesudah dibebaskan dari kuasa jahat, orang yang kerasukan mau mengikuti Yesus, tetapi Yesus mengatakan, tidak kamu harus pergi memberi kesaksian apa yang dikerjakan Tuhan di dalam hidupmu, bahwa Tuhan mengasihi engkau dengan membebaskan engkau dari kuasa yang jahat. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, hidup kita adalah hidup perjumpaan dengan Tuhan selalu, supaya Tuhan membebaskan kita dari kuasa yang jahat. Tetapi kita juga dipanggil oleh Tuhan untuk memberi kesaksian juga, kesaksian bahwa Tuhan mencintai, bahwa Tuhan mengasihi, bahwa Tuhan ingin juga membebaskan siapapun dari kuasa yang jahat. Karena itu, saudara-saudari yang terkasih, hidup kita harus selalu berjumpa dengan Tuhan, tetapi tidak sampai saja pada perjumpaan dengan Tuhan, tetapi kita harus juga memberi kesaksian bahwa Tuhan itu mengasihi kita, dan mau juga membebaskan kita dari kuasa yang jahat dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Terima kasih.